Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial Cara pemberian nomor halaman pada file web yang terpisah Tentunya dengan posisi yang berbeda Ini adalah sebuah contoh dokumen berupa web pendahuluan Yang nantinya saya akan coba buat Penomorannya yaitu pada halaman web terdapat di bagian bawah Bagian tengah Kemudian yang bukan web berada di kanan atas Caranya sangatlah mudah Yang pertama yaitu pilih insert Kemudian pilih page number Kemudian pilih top of page Yaitu kita akan memberi penomoran pada bagian atas dulu Nah maka pada halaman web juga akan terdapat di bagian atas Kemudian halaman yang bukan web Halamannya terdapat di bagian kanan atas Selanjutnya yaitu pilih different first page Kita checklist Nah maka halaman pada web 1 akan hilang Kemudian kita akan memberi nomor pada web berada di bagian bawah tengah Caranya yaitu pilih insert Pilih page number Kemudian pilih bottom of page Karena akan memberi nomor di bagian bawah Kemudian pilih plane number 2 Kita klik disini Nah maka halaman web akan Berada di bagian bawah tengah Kemudian yang halaman bukan web Berada di kanan atas Kemudian jika ini adalah web 2 Otomatis nomornya tidak dimulai dari halaman 1 Lalu untuk menggantinya menjadi dimulai halaman 4 misalkan Caranya pilih insert Kemudian page number Kemudian format page number Disini halaman 4 Start at ganti 4 Kemudian oke Nah maka disini akan dimulai halaman 4 Dan cara ini bisa digunakan untuk membuat halaman pada web 2 Web 3, web 4, dan seterusnya Bagaimana sobat? Cukup mudah bukan? Silahkan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!